Terima kasih sudah menonton 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 Mencoba menonton Terima kasih sudah 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 menonton Kepancaman karena crossbow of tanknya bakal kebuka. Tapi ternyata masih ada Guardian Bullwark menyelamatkan nyawa dari Fredokiti. Kali ini tidak akan ada damage selama sekali dari Chakim. Sementara Pendragon hanya berdansa. Para Glader Pan Serang untuk masuk FYP mendapatkan satu momentum saja. Membersihkan Clearwave Mian di mid lane normal. Yes, dan ini duel panjang banget sih. Radian untuk Pendragon dia lebih ke arah defense. Karena butuh nantinya di late game-nya. Dia akan menyerap semua damage dari GFX yang sendiri. Dan ini Chakim semakin lama dibiarkan. Evos ikan menurutku mereka akan lebih nyaman untuk game yang pertama. Ngegulung terus-terusan dari segi net worth pun kelihatan gitu. Evos gak ngedapetin point kill apapun. Tapi dengan farming yang sangat cepat jadi ya udah beda 3.000. Levelnya tasknya udah 12. Udah dua level beda dibandingkan dengan junglernya. Asli. Dan itu cepat banget untuk Aulus. Dan itulah sebabnya kita sering sekarang melihat Aulus dipakai sebagai jungler. Yes, dan bahkan untuk setupnya nominon bled. Bakal kena karena dua hidup begitu saja. Lihat speed-speednya grab-grabnya karena depan sana Ando tapi harus ditumbangkan. Fredoki di dalam ancaman. Dia terkena efek slow juga Chakim mendapatkan double kill-nya. Masih mau lebih Rinasmi. Ngapain dia karena depan tas didi-tas didinya berlari dengan cepatnya. Dia kembali lagi untuk langsung ngebokongin karena depan sana Rinasmi. Tapi tidak memiliki teman-temannya lagi dan hampir mendapatkan triple dari Chakim. Tapi LJ melakukan eksekusi dengan soulbloomnya ke arah seorang Rinasmi. Oh, 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 peperangan yang bisa didominasi oleh Evo, Shay. Ketapa hilangkan satu orang pun. Dari war-nya kita padahal lihat, wow itu nominon bled setup yang baik. Tapi ternyata tidak. Belum ada yang siap untuk melawan backup, follow up. Tidak ada damage penutup eksekusi yang kurang baik dari tim GPX. Sementara dari tim Evo, mereka santai aja gitu. Oke, kita menang level, menang item. Ngelawan dari tim GPX, peperangannya mungkin seterah lagi bakal terjadi lagi nih. Karena Lord yang pertama udah mulai hadir. Dari segitu rat-nya udah disapu-sapu semua sama Evo dari tier pertamanya. Oh, bersaker Fury di tangan tas didi. Dia tuh punya Wintalker. War X. Bahkan War X ditambah dengan bersaker Fury. Ini makin lebih mengerikan lagi sih. Dan dia dapetin satu spell game gratis dari palunya ketika udah menit-menit kayak gini. Buset itu. Cepet ya? Lordnya juga cepet banget. Gua pikir bakal ada kontes sesuatu. Nggak, ternyata GPX terlalu terlambat untuk ngerasun hal itu. Mencoba melawan script peseorang diri. Dan ini juga bahaya gitu untuk Ray nge-push di area bawah. Tim Evo ngeliat ada di minimap aja mereka samperin. Dan ini mau gak mau ya, invade jungle pun mungkin akan dilakukan. Ngeliat anda yang Fury langsung dan bahkan Memaksa Ray-nya menggunakan satu retribution kali ini. Mau tidak mau ya. Agar nantinya ketika di fight besar. Tidak ada yang terkena retribution. Tidak ada yang terkena efek slow juga. Pentagon juga ready dengan spell berlarinya. Pelari handal kita Pentagon dengan Esmeralda. Hybrid ya. Main Dragon di area atas. Dia bisa untuk menanggulangi satu lane tanpa ada yang gangguan. Tapi Lord hadir pula di area bawah. Di area junglenya disisir semua oleh tim Evo. Sementara GPX mereka bakal mencoba nge-defense sisir kedua loh ternyata. Bukan di inhibitor. Oke. Apakah bakal mencoba untuk bertahan terlebih dahulu di bagi depan sana. Tapi datang didinya ada yang Fury sudah digunakan. Dan Ando. Dia terjebak di depan sana. Sepatunya di area belakang. Apa yang akan dilakukan oleh Ando. Ando mencoba untuk melakukan clear wave minion. Mencoba untuk ngetrigger dengan flickernya. Kali ini circling eagle sudah digunakan. Dan Ando dalam ancaman. Flexusnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Killing spree didapatkan oleh Chakim. Empat melawan lima. Kali ini posisinya GPX dalam ancaman. Mencoba untuk membersihkan wave dengan cepatnya. Kali ini Rinasmi. Apakah dia mampu sendirian? Kayaknya masih mampu. Tapi kali ini di area top lane-nya pun. Penderagon tiba-tiba setengah darah didapatkan. Tapi menjadi pengalianis juga di area atas. Vendragon sementara di bawah. Mencoba melakukan defense di tiara yang kedua. Tanpa adanya persiapan yang baik. Bakal sulit. Karena dari tim EVOS. Jadi bisa enak untuk nge-sandwich. Dari area belakang, dari area depan. Sampai Ando kaburnya aja. Udah bukan ke rumahnya sendiri. Asli. Ini kalau lama-lama kayak gini. Kejebak terus nih Om Mawa. Jalan pulangnya ketutup. Ke split dua gitu ya. Tapi memang secara power spike. Hero sendiri sekarang EVOS. Mereka udah dapet sih. Dari tasnya. Dari cakibnya juga bahkan. Sekarang lihat bagaimana one-one-nya. Hanya akan memaksimalkan pasif dia nanti. Buat bisa dapetin sisi belakang. Dan ini untuk susahnya dari GPX adalah. Mereka hanya mengandalkan Rinasmi nanti di depan. Ataupun Fredo ya. Dan Fredo pun kan dia gak boleh kelihatan. Buat pake name-n-blushnya dulu. Biar bisa dihindari. Jadi ini lumayan berat untuk GPX. Jadi mereka tinggal nunggu dulu sih. Sebenarnya untuk GPX ya. Dan buat EVOS-nya. Nunggu Lord-nya lagi. 30 second. Sedikit lebih objektif lah pasti buat EVOS. Asal LJ-nya gak keping. Gak kelima orang. Oh. Seorang diri di area atas. Tapi Flicker menyelamatkan dirinya. Dan tim GPX gak bisa untuk nge-burst LJ. Wow. Itu hampir semua source digunakan ya. Tapi balik lagi sih. Dengan Watt yang masih 0-0-0 nih dari KDE-nya. Ray juga 0-0-1. Jadi mau gimana pun EVOS icon secepat mungkin harus ngerontokin front to back-nya dulu. Hancurkan Rinasmi-nya. Hancurkan Fredo Kitty-nya. Baru mereka bisa menembus kepertahanan Watt dan juga Ray-nya. Karena Ando dari tadi sudah termakan dua kali. Wow. Dari tim GPX mereka benar-benar gak tahu informasi sama sekali. Ketika ngeliat LG sendiri pun gak berani. Karena dari tadi EVOS sembunyi terus. Gak pernah kelihatan di minimap. Jadi gak ada informasi. Gak bisa pergerakan. Dan Fredo Kitty-nya. Terus handbiz sudah Flicker dikunakan. Kabur ke area belakang. Tapi Paul yang Starmoon mengikuti di area belakang. Yang 16 gak bisa di charge dan memilih untuk kabur. Sementara dari arah Rinasmi pun dia gak melakukan apa pun. Ini kayak udah kita tunggu aja. Lord bentar lagi bakal datang. Ini Lord yang kedua. Oh my god. Tarik ulurnya malah rapi banget dari EVOS Icon. Yang aku ekspektasikan ya. GPX itu mainnya tarik ulur. Ternyata malah ditarik ulur nih. Ya dibalikin lagi ya ke belakang. Jadi sabar banget ini untuk EVOS Icon. Terlihat dari permainan untuk LG sendiri. Dia sangat siap untuk berhadapan dengan berapapun jumlah dari lawannya sendiri. Kalau untuk dari itemnya sendiri. Domi Ice. Radiant Armor. Ini Radiant Armor yang akan make play banget ya. Sebagai item. Apalagi berhadapan dengan Ray. Untuk Kimi-nya dia. Dimana Kimi ini adalah... Magic. DPS. Yes. Genius One. Ice Berserker. Berserker. Mau ke Holy Crystal sebentar lagi. Pokoknya ini bakal cukup. Karena lihat Fredo sudah hadir di lini bottom lane. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tekken efek solo dari Klawkun. Dia cakibnya. Mencoba untuk memporang-porangdakan dari formasi lini depannya. Setengah dana tersisa. Tapi ingat dia. Masih memiliki titles of flowers. Holy Crystal sudah dimiliki oleh seorang Ray. Mencoba untuk membersihkan Lord dengan cepat. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan defense di tempat lain yang berbeda. Watt-nya juga sudah memiliki satu Malefic Roar. Benar-benar clear wave minion yang sangat amat disiplin dari teman-teman GPX. Karena tidak ada three lane push wave minion dari Eva's icon. Ya, disapu bersih. Hanya satu ini Bitor. Tapi mereka gak mau berhenti DC. Itu Ben. Dan dihentikan oleh Petra Goh. Dengan dari Polestar Moon. Karena ini belakang. Black shoes sudah digunakan. Tapi Ray mencoba untuk mengusir semuanya. Menge-clearing minion. Dengan sangat baik. Energi dan formation semuanya. Dan satu ini Bitor di atas pun gak kesentuh. Itu perang slow effect sih. Ada si teritorialnya Ando lah. Dengan black shoes tag lima-nya juga tadi barusan magic-nya. Terus kayak misalkan slow dari Lumenon Blast. Ada Andei Fury. Jadi kayak hampir semuanya. Ini memiliki sisi power yang menimbulkan efek ini loh. Slow yang benar-benar mengerikan. Angkat ya kakinya ya. Angkat. Dipegangin kakinya. Tapi skenario seperti ini. Mirip dengan yang kemarin gak sih? Yang kalau kita lihat semakin lama Aulus ditahan. Semakin besar juga kesempatan nanti untuk tim lawannya. Ngembalikin keadaan. Dan ya ini terlihat juga bahwa dari fun fact-nya adalah bahwa dari Evo's icon. Mereka bangkit banget nih. Berbeda dengan match mereka yang pertama. Di match kedua mereka kemarin bahkan. Mereka bisa tumbangin Bitor dan Bitor 2. Dan ini tapi dengan komposisi yang berbeda ya. Kalau di match yang pertama mereka ada One. Di match yang kedua betul. Ini ada pelakon dengan si Tas Didi. LJ Tas Didi juga sih. Ini menarik sih. Kita akan menunggu akan seperti apa nanti formula dari T-plus icon. Tapi ini adalah line up yang masih mendapatkan bisa dibilang winning condition. Yang sangat apa sih sih pembahkan. Kalau bisa aku bilang Hando bahkan itu satu aja Falling Star Moon tuh. Kemakan banyak banget dari segi absurd damage-nya. Sementara Evo's mereka tinggal ini aja sih. Mastiin bahwa Lord gak keganggu. Ini Lord yang ketiga. Walaupun menit kelima belas belum jadi level yang ketiga. Dan Lord ini akan bakal ngebantu mereka banget untuk masuk ke area inhibitor. Soalnya walaupun GPX ketinggalan dari segi net worth. Jauh banget tuh. 12 ribu. 12 ribu net worth. Tapi mereka masih punya defense yang sangat kuat. Mereka punya lilya buat clear wave cepat. Mereka juga masih ada clean. Kimi di belakang. Tapi Falling Star Moon dari Pendragon gak mengenai siapapun. Terhalang oleh tembok. Evo's menahan posisi dengan sangat baik di area jungle. Sementara tim GPX mereka harus memikirkan. Ini tiga lane akan dipush bersama oleh tim Evo's. Oh oh. Satu spell dari rom item blessnya ya. Conceal sudah digunakan. Dan kali ini mau gak mau Fredo Kiti udah gak bisa melakukan surprise attack lagi. Falling Star musuh digunakan. Ando karena belakang masih ada satu reward manipulation. Mampu untuk keluar dari satu area. Dan cancel begitu saja dari nomor 16-nya. Fredo harus mundur. Watnya tumbang sendiri dan ke depan. Cakin dapat kentu red dan bakal Ando juga harus hilang. Sementara itu Rinasmi bakal tumbangkan. Double kill untuk Tasbidi dan masih mau lebih. Sepertinya mengincar karabesnya. Dependragon ngebadarin semuanya Ray dalam ancaman dikerasikan Eagle. Dan liat tira belakangnya Tasbidi. Bener-bener menggedor pertahanan dari teman-teman GPX. Danlah dia 1-0. Evo's icon. Mendapatkan poin pertamanya dengan sangat rapi dan baik. Mereka snowballing dari awal kalau bisa dibilang. Walaupun gak banyak kill yang terjadi. Permainan begitu tenang.